Hai sungguh bening botol oli siap giling teman-teman bagaimanakah cara memilah botol oli supaya menjadi siap giling simak video ini sampai selesai ya inilah teman-teman botol-botol oli yang telah kita pisahkan secara warna dan juga secara siap giling botol oli ini berbahan HDPE secara penamaan polimernya sedangkan menurut cara pembuatannya adalah HD blow atau HD blowing atau HD yang disebul sedangkan tutup dan juga gelangnya ini adalah HD injek atau HD yang disontekkan sehingga berbentuk seperti ini untuk menjadi siap giling persyaratannya adalah gelang harus dilepas tutup juga harus dilepas sementara label yang berbahan dari kertas dan juga aluminium foil ini tidak dibuang tidak apa-apa soalnya mengkonek digilingi wis ucol dewe-dewe walaupun mungkin di penggiling lain ada yang berbeda di dalam pemilahan warnanya terutama di bagian mambuh tapi secara umum beginilah penyotiran oli siap giling apa saja warna yang biasa di inginkan oleh penggiling Mari kita ikuti satu persatu yang pertama oli merah yaitu biasanya merek Shell Advan dan juga mesran super yang kedua warna putih putih putih-putih tembok yang ketiga oli biru biru tua biru muda abu-abu hijau muda hijau tua pokoknya oleh kelompok biru atau mambuh biasanya penggiling menyebutnya kelompok kuning paling sering dimiliki oleh Shell Helix yang terakhir kelompok warna hitam biasanya bermerek Yamalup demikianlah teman-teman pemilahan botol oli sesuai warnanya dan supaya menjadi siap giling semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian jangan lupa like dan subscribe nya Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!